Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Ibu dan anak warga negara Amerika Serikat terlibat keributan dengan pengendara yang ditabraknya di Lampu Merah, kawasan Badung Gas LPG bersuci di ukuran 3 kg saat ini sulit didapatkan di Denpasar Intro Berbagai aktivitas dilakukan wisatawan saat melibur ke Pulau Bali Salah satunya berwisata dengan mengendarai mobil VW Savaritua Intro Bali memiliki aneka kuliner tradisional yang menarik untuk dicoba Salah satunya kue lupiah dengan bumbu khas Bali Kue tradisional ini antara lain bisa dibeli di objek wisata pantai Petetengat, Badung Tak hanya disukai warga lokal, kue ini juga disukai wisatawan yang berlibur ke Bali Mereka menikmati kue lupiah sambil bersantai di pantai Bumbunya beda dari yang di Jawa Tapi bumbunya agak beda aja, terus murah juga, jadi bisa beli banyak Lihat di jalanan di Seminyak, banyaknya restoran-restoran luar, banyak bule-bule juga Ini boleh dikenalin lagi ke bule-bule, soalnya enak loh Apa ya, kalau di pantai mesti makan beginian, enak aja gitu, kurang-kurang, kurang gimana gitu loh Kurang ada yang kurang aja, kalau nggak makan beginian Enak sih bumbunya manis, manis, gureng gitu Ya selalu pak, meskinya ada aja setiap harinya, coba ya Kalau belum dapat rumpiang, katanya korang endol Oh gitu ya, jadi sedap Jadi semua bilang bumbunya mikmat sih pak Kalau beli di sini nggak ada yang mengeluh, pasti rasanya mantap Kalau pembeli di sini kebanyakan bilang bumbunya yang mantap gitu pak Bumbunya atau kalau dia beli tempat lain, mungkin kurang apa gitu ya pak ya Kurang tahu juga ya Rumpiangnya sekali jualan ya 80 biji pak 80 biji ya Kalau POT-nya 60 biji, tahunya 60 biji sama DMP-nya ya sama segitu Selain enak, harga kue lumpia khas Bali ini juga tergolong murah Satu porsi kue lumpia dijual mulai dari 5.000 rupiah hingga 15.000 rupiah per porsi Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung Berbagai aktivitas dilakukan wisatawan saat berlibur ke Pulau Bali Salah satunya dengan mencoba mengendarai mobil VW Safari Tua Sambil melihat keindahan alam Bali Saat mengendarai mobil klasik ini, wisatawan tidak melewati jalan raya utama Dari atas mobil, wisatawan bisa menikmati suasana pedesaan, persawahan, dan pemandangan alam di jalan pinggir kota Wisatawan leluasa mengambil foto alam sekitar, karena atap mobil bisa dibongkar pasan Yang mendominasi karena kita memang track yang kita ambil adalah jalan-jalan pedesaan, jalan-jalan hijau yang kita sebut jalan-jalan ruter-ruter yang legend lah Seperti apa itu Pak? Biasanya melewati hutan-hutan, melewati jalan yang terjal, sawah, seperti ini Dan kadang bisa dipakai untuk rute preweb, ataupun orang Bali kadang ada acara ngideh atau nganten itu kadang dipakai Biasanya yang kita sudah jalani, biasanya rute kita pagi itu jemput di hotel, seputar ya Nusa Dua, Canggu, dan sekitarnya Rute yang kita ambil biasanya ke Wubut, lewat persawahan-persawahan, ke Jatiluwi, terus ke Batu Karu, ke beberapa pura-pura yang memang pura-pura tua Dan seperti itulah, tapi melewati bukan jalur-jalur yang utama, bukan jalur arteri, tapi jalur-jalur pinggiran Kenapa jalur itu dipilih, Pak? Karena memang lebih pas untuk mobil ini kan bisa dibuka kapnya, terus untuk tamu juga dengan leluasa mengambil foto, ada spot-spot yang pas, spot tempat yang bagus, dia bisa mengambil foto Paket wisata ini menawarkan rute perjalanan di wilayah Wubut, Jatiluwi, Batu Kau Tabanan, serta beberapa pura di Bali Untuk bisa menikmati paket wisata ini, wisatawan domestik membayar sewa mobil sebesar Rp850.000, sementara wisatawan asing Rp1.000.000 Pasca melandainya kasus COVID-19, paket wisata ini semakin diminati wisatawan yang datang ke Bali Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nabarkan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!